Intro Assalamualaikum, hari ini kita akan membahas tempat-tempat misterius yang ada di dalam Al-Quran, tempat yang belum diketahui keberadaannya, tapi diakini adanya tempat tersebut. Intro Sebelum kita mulai jangan lupa bantu channel ini dengan subscribe dan like video ini agar konten dakwah semakin banyak diminati. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, semoga kalian semua selalu mendapat berkah dan dipermudah segala urusannya, mari kita mulai kisahnya. Bumi ini sangat luas terdiri dari daratan dan lautan yang membentang. Tak terkira pastinya masih ada di sana tempat-tempat yang masih misterius dan bahkan belum pernah terpecahkan tentang keberadaannya. Di video kali ini kita akan bahas tempat-tempat tersebut berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran, Untuk itu di video kali ini kita akan membahas tentang 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Bumi kita memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi, 70 persennya adalah lautan luas, daratannya hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Menurut para peneliti manusia telah 90 persen menjelajahi daratan, sedangkan lautan hanya sekitar 57,8 persen saja. Itu berarti masih ada tempat-tempat yang masih belum terjamah oleh manusia. Ini yang menjadi menarik untuk dibahas, apakah tempat-tempat yang belum terjamah tersebut merupakan salah satu dari tempat yang misterius yang ada di dalam Al-Quran dan Hadits? Banyak dari teman-teman yang sudah mengetahui tentang Dajjal di Hadits dan Al-Quran. Disebutkan bahwasannya Dajjal merupakan salah satu dari 10 tanda datangnya kiamat Kubro, jika Dajjal telah muncul maka dunia saat itu telah diambang kehancuran besar. Dia dipenjarakan Allah subhanahu wa ta'ala di suatu pulau misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara yang bernama Al-Jasasah. Ada hadits Nabi s.a.w. yang mengungkapkan tentang pulau ini, namun Nabi s.a.w. tidak merincikan secara jelas lokasi persisnya berada di mana, hanya saja Rasulullah menunjukkan arahnya. Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan, bersamanya ada 70.000 orang Yahudi, hadits yang diriwayatkan Anas Radiyallahu Anu. Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Kurasan, hadits yang diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Anu. Artinya secara pasti bahwasannya tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tak jauh dari daerah yang bernama Kurasan. Maka dimanakah sekarang Kurasan itu berada? Kalau sekarang Kurasan itu terletak di negara Iran sebelah timur, sekarang nama Kurasan dijadikan sebuah nama provinsi di sana. Namun jauh sebelum itu sejak abad ketiga Masehi, Kurasan itu adalah suatu wilayah yang luas meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung mungkin saja berada tak jauh dari wilayah itu, dan banyak tersebar kabar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau diaman yang bernama Sokotra. Karena pulau ini benar-benar aneh dan punya hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain. Selain di pulau Sokotra ini, banyak orang yang mengaitkan tentang pulau Sokotra ini sebagai pulau Dajjal. Namun ada pula yang mengatakan Dajjal di segitiga bermuda dan ada beberapa pendapat lain yang menyebutkan tentang di mana pulau Dajjal ini sebenarnya. Tapi kita tidak bisa bahas itu secara rinci karena nanti akan sangat panjang durasi video ini. Intinya adalah sebuah petunjuk bahwasannya tempat Dajjal di penjara adalah di sebuah pulau dan satu-satunya orang yang pernah ke pulau itu dan bertemu Dajjal adalah Tamim dari yang hidup sezaman dengan Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam. Tamim pun tak sengaja bertemu Dajjal karena ketika itu kapalnya terombang ambing selama satu bulan dan terdampar di sebuah pulau yang entah ada di mana. Logikanya teman-teman, kejadian Tamim ini tidak pernah terulang lagi dan bahkan sampai saat ini bisa disimpulkan bahwasannya pulau tempat di mana Dajjal di penjara memiliki lokasi yang tidak biasa atau bisa juga dibilang dia bukan berada di dimensi manusia, makanya tidak bisa ditemukan. Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat yang memiliki mata air yang kalau airnya diminum maka orang itu tidak akan mati sampai hari kiamat, kecuali dia memohon kepada Allah SWT untuk dimatikan. Kisah tentang tempat Ainul Hayat ini berhubungan erat dengan dua tokoh besar yaitu Raja Zulkarnain dan penasihatnya yaitu Nabi Allah, Hidir Alaihi Salam. Ada sebuah riwayat dari As-Salabi dari Imam Ali, suatu hari Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadahnya malaikat kepada Allah Sang Pencipta. Kemudian malaikat pun memberitahu kepada Zulkarnain bahwasannya ada malaikat yang sejak dia diciptakan dia selalu sujud dan tak pernah mengangkat kepalanya untuk selamanya karena dia tidak mau menyanyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Tuhannya. Maka Zulkarnain yang mendengar penuturan dari malaikat itu dia menjadi tertarik sebab Zulkarnain ingin hidup abadi supaya dia bisa lebih lama beribadah kepada Allah SWT. Lalu dicarilah telaga itu oleh Zulkarnain dan Hidir Alaihi Salam beserta dengan pasukan kerajaannya. Kemudian mereka menemukannya di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebuah tempat yang gelap. Namun bukan seperti gelap malam hari, tapi gelap karena ada semacam asap atau kabut tebal. Dan singkat cerita yang meminum air dari telaga itu hanyalah Nabi Hidir Alaihi Salam. Zulkarnain tidak meminumnya, makanya ada hilaf dari para ulama ada yang mengatakan, bahwasannya Nabi Hidir masih hidup sampai hari ini, tapi ada juga yang mengatakan Nabi Hidir sudah wafat. Kemudian pada abad ke-14 ada seorang penjelajah yang bernama Juan Ponche de Leon yang diutus oleh seorang raja yang bernama Raja Ferdinand, ditugaskan dalam memimpin ekspedisi pencarian mata air keabadian atau dalam Islamnya disebut dengan Ainul Hayat. Tapi sampai akhir hayatnya Ponche de Leon tidak menemukannya, dia tewas karena dipanah oleh suku pedalaman dari India. Artinya teman-teman, tempat ini masih misterius sampai hari ini. Bayangkan saja jika tempat ini sudah benar-benar ditemukan, pastilah orang-orang di seluruh dunia akan meminumnya dan tak akan lagi takut akan kematian yang dikehendaki Allah SWT. Tembok ini ternukil di dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi dan beberapa hadis syahih. Singkatnya tembok besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain ini berfungsi untuk mengurung dua kabilah perusak yaitu Yajuj dan Makjuj. Tembok ini akan runtuh ketika dunia diambang kiamat, dan kaum yang di dalamnya akan melakukan pengerusakan di seluruh dunia. Jumlah kaum ini sangat banyak, diriwayatkan kalau ada satu manusia, berarti jumlah Yajuj dan Makjujnya ada 999. Menurut survei pada tahun 2021, penduduk bumi ada 788 miliar. Artinya jumlah Yajuj dan Makjujnya adalah 788 miliar dikali dengan 999. Pastinya itu jumlah yang luar biasa banyak. Bayangkan teman-teman kalau mereka semua keluar, pasti bumi ini akan padat dan berdesak-desakan. Dan logikanya di mana lokasi lubang mereka ini, kalau jumlahnya saja begitu besar dan mustahil kalau itu hanya ada di sebuah pulau untuk jumlah sebanyak itu. Dibutuhkan minimal sebuah benua yang sangat luas, dan jawaban yang paling masuk akal adalah tembok Zulkarnain, bisa saja ada di dimensi lain atau memang sengaja Allah subhanahu wa ta'ala tutupi, atau dibedakan dengan dunia manusia. Tadi kita bicara tentang pulau telaga dan tembok misterius. Kali ini tempat yang misterius adalah sebuah gunung. Kisahnya pernah disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah Ibn Salam tengah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan beberapa gunung. Kemudian Abdullah Ibn Salam melanjutkan bertanya, lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan gunung kaf, yang terbuat dari batu zamrut hijau dan birunya langit. Dan para ahli tafsir mengatakan bahwasannya gunung kaf merupakan induk semua gunung yang ada di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan gunung kaf ini, Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini, mengenai letaknya ada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga yang berpendapat lain mengatakan, letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu ada yang menyebut gunung kaf berada di suatu daerah sebelum Persia, dekat tembok Yakjuj dan Makjuj. Gunung kaf dihuni oleh para rijalul gaib dari wali Allah yang berjumlah 70 orang karena menjauhkan diri dari duniawi. Di sisi lain ada pula yang mengatakan bahwa, di dekat gunung gaib ini ada sebuah pulau yang bernama Al-Hadr, yaitu tempat bertemunya arus sungai dan laut. Pulau itu dihuni oleh sosok hamba Allah yang soleh yang dikenal sebagai Nabi Khidir alaihissalam. Mengenai lokasi persisnya ada di mana, sampai saat ini pun masih menjadi misteri yang belum terpecahkan atau tidak akan terpecahkan. Kalau dimilai dari sisi kekayaan, mungkin Sultan-Sultan dari Indonesia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Raja Sulaiman. Nabi atau Raja Sulaiman adalah sosok orang terkaya sebenarnya. Dia berkata, Ya Tuhanku, ampunilah aku, dan anugerahkanlah kepadaku, kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh engkaulah yang maha pemberi, Al-Quran Surat Syat ayat 35. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana, maka tatkala dia melihat lantai istana itu dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya, ia adalah istana licin yang terbuat dari kaca. Berkatalah Balkis, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam, Al-Quran Surat An-Naml ayat ke-44. Saking luar biasanya bentuk dari istana ini, sampai-sampai ternukil di dalam Al-Quran. Menurut beberapa para ahli sejarah, istana megah Sulaiman dibangun oleh manusia dan bangsa jin. Makanya istana dari Nabi Sulaiman ini istimewa. Tidak bisa jika dibandingkan dengan bangunan-bangunan modern seperti sekarang ini. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi. Istana Nabi Sulaiman alaihi salam sekarang sudah tidak ada lagi, alias sudah runtuh. Yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bagian kuil. Bagi orang Yahudi, bangunan ini dinamai kuil Wailing Wall atau tembok ratapan. Nah selama pemerintahan Hiskia, perluasan tembok ini dilakukan sampai ke arah barat, yang sekarang kita kenal dengan nama Kota Lama Yerusalem. Pada tahun 2005, seorang arkeolog bernama Eilat Mazar menemukan sisa-sisa peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman. Dia menemukan situs pintu gerbang dengan lengkungan setinggi 18 meter, yang dinamakan struktur batu melangkah. Maka karena ditemukan benda-benda itu, mereka melakukan penggalian besar-besaran sampai ke Masjidil Aqsa, yang akhirnya memicu kemarahan umat muslim di seluruh dunia. Karena ditakutkan sebab dari penggalian itu akan merubuhkan Masjidil Aqsa. Lalu dua tahun kemudian, di tahun 2007, ditemukan kembali reruntuhan bangunan yang mereka yakini sebagai reruntuhan kuil Nabi Sulaiman. Kuil itu berada di sebelah Masjidil Aqsa. Walaupun bangunan kuilnya sudah terlihat hancur, para ahli sejarah yakin kuil Nabi Sulaiman masih bisa diangkat untuk dilihat. Dan di lokasi yang sama, ditemukan beberapa peninggalan-peninggalan seperti keramik, dan perabotan yang terkubur selama ribuan tahun. Menurut mereka, penemuan ini dianggap penting untuk mengetahui peradaban dan kemajuan yang telah dicapai manusia di masa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi salam. Kuil istana Nabi Sulaiman ini merupakan lambang dan simbol kekuatan, serta sebagai bentuk pengakuan atas bangsa Yahudi kepada dunia, sehingga sangat berguna bagi kaum Yahudi. Pada intinya, mereka mau mencari kuil Sulaiman dengan cara menghancurkan Masjidil Aqsa, yang merupakan salah satu tempat yang dimuliakan Nabi kita, Wallahu alam bisawab. Jadi itulah kisah tentang lima tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, hilaf atau keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Bantu channel ini dengan cara subscribe channel Sadyur Dai dan share video ini, agar channel ini semakin berkembang, like jika kamu menyukai video ini, dislike jika kamu tidak menyukai video ini, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton,